Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka penanganan darurat bencana, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penanganan darurat bencana gempa bumi di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi Dodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat turut membantu penanganan darurat bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat melakukan penanganan tanggap darurat di kedua provinsi tersebut, dengan melibatkan balai-balai teknis di lingkungan Kementerian PUPR di Provinsi. Basuki mengatakan penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sebagai upaya penanganan darurat bencana gempa di Sulawesi Barat, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk memulai pembersihan puing-puing bangunan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah. Selain itu, Kementerian PUPR juga mengerahkan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat yang terdampak. Sementara untuk Kalimantan Selatan, dukungan tanggap darurat Kementerian PUPR diantaranya dilakukan dengan memberikan bantuan 4 buah perahu karet, serta 8 pelampung kepada Pemkap Banjar untuk evakuasi warga terdampak banjir. Tak hanya Kementerian PUPR, penanganan darurat bencana tersebut juga dilakukan oleh jajaran terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, dan Polri. Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polda, Sulawesi Barat, mengirimkan sejumlah bantuan dalam penanganan gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan sejumlah bantuan guna membantu penanganan bencana gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Hal tersebut tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani Asisten Operasional Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto, pada 15 Januari 2021. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, jajaran Polri, terutama Polda, sekitar Sulawesi Barat, mengirimkan sejumlah bantuan. Kemudian Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri mengerahkan 24 unit solar cell, 2 unit genset, 20 personil militeri solar cell kit, dan 4 personil divisi Tik Polri. Selanjutnya Argo mengatakan, Polda Sulawesi Selatan diperintah mengirimkan sejumlah bantuan, yakni 136 personil BRIMOB, 15 tim medis, dan tim DVI. Sementara Polda Sulawesi Tengah mengerahkan 30 personil BRIMOB dan beberapa orang tim medis, guna membantu warga yang terdampak gempa. Bantuan ini nantinya akan dikoordinasikan dengan Polda Sulawesi Barat yang mengetahui titik-titik mana saja yang terdampak gempa. Demikian Triberata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan, sampai jumpa. Salam, Triberata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!